Oke teman-teman, kali ini kita bakal memainkan sebuah game Blox Fruit di Roblox Dan ini pun kasih tau sebuah 2 tutorial ya guys Cara cepat untuk mendapatkan sebuah skeleton chest Atau itu sebuah chest Tapi berwarna hitam Yang dibatalkan isinya itu sebuah tengkora Dan kalau misalnya kalian kalahkan tengkora itu Kalian bakal mendapatkan sebuah beginian cuy Material bone Itu gunanya buat kalian nge-gacha Atau lebih tepatnya Kalian tukarkan ya guys Bisa mendapatkan sebuah hadiah fruit Kalau misalnya beruntung Dan ini pertolongan ada 2 cara yang bakal tak kasih tau kepada kalian ya guys Yang bisa kalian pakai terolong loba Dan ini pun bener-bener enak banget cuy Kalian kalau misalnya pengen cari sebuah kotak-kotak Ataupun sebuah material Soalnya mumpung ya guys ya Ada sebuah kayak beginian cuy Apalagi kalian kalau bisa beruntung Bisa mendapatkan sebuah fruit-fruit Bang terus abang kenapa cuma 17 doang guys Di sini kenapa tinggal 17 Soalnya sudah gue pakai nge-gacha ya guys ya Pas lagi clip streaming Yos Kita bakal so let's go Untuk cara yang ke satu Nah cara yang ke satu ini Tolong lo main kalian bisa menggunakan sebuah leg Di situ terserah guys Kalian mau pakai buah apa cuy Yang kalian punya tolong lo main Pokoknya kalau misalnya bisa Kalian pakai buah Yang bisa terbang nyong Kayak contohnya Venom Dragon Baru leg Baru apa lagi guys Yang bisa oh Dog cuy Yang adonan itu Tolong lo main yang bisa jadi bulut-bulut Nah itu tuh 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 Pokoknya copet banget bisa Tapi tolong lo main Kalau misalnya lebih bagus itu Yang bisa dari atas Pokoknya dari atas dan dari bawah Kalau misalnya dari bawah itu Jangkauannya kita tuh kurang guys Oh itu ini deh Buah apa dah Buah Buah sayap Buang buah sayap anjir Oh buah asap Buah asap Kalau nggak salah ya guys ya Buah asap itu kan ada Tolong lo main yang kita bisa terbang Yang jatuh-jatuhin bomb Nah Kalian bisa pakai Tolong lo main juga enak Tapi disini karena Gue punya yang nomor 2 Atau Nomor 2 lagi Gue punya yang lag Yang lag ya guys ya Jadinya yaudah lah Kita bakal pakai lag Nah kalau lag ini Tolong lo main kita Dengan cara pencet F Otomatis bakalan terbang Nah ini dia Caranya gue apa buat guys Pokoknya kalian pakai Apapun itu buah Yang bisa terbang ya guys ya Contohnya disini Gue pakai lag Tolong lo main Kalian tinggal pakai aja Kesini Nah Habis itu kalian fokus aja Ke bawah cuy Kalian fokus ke bawah Tolong lo main Habis itu pakai Dash 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 Gini guys ya Kalian perhatikan aja Kalau misalnya beruntung Kalian bakal mendapatkan Sebuah peti Berwarna hitam Petinya tuh sama kayak begini Tapi dia berwarna Hitam ya cuy Bentar Kita tunggu lagi Skillnya cuy Skill yang bisa terbang Tolong lo main Oke Oke kayaknya tidak ada Biasanya tidak ada Coba dimasih sini Tolong lo main Pokoknya ini adalah Cara yang paling Nyoi bet ya cuy Yang bisa kalian Keluake guys Gua pun pakai cara Seperti ini Tolong lo main Pas gua lagi mencari Sebuah peti-peti Yang berwarna Hitam Yaitu dengan cara Terbang Habis itu Kayaknya gua lagi Rada-rada nge-lag Dah guys tuh Kayaknya gua lagi Rada-rada nge-lag Dah ini cuy Ada line-line ya Tolong lo main Oke Disini tidak ada ya Guys ya Setelah kita keliling-keliling Menggunakan sebuah skill lag Ini kita belum mendapatkan Sebuah peti Di bagian sini Tapi ingat Jangan bersedih cuy Aman dong Coba Sekali lagi Sekali lagi Oh itu ada peti tuh Oke Tidak ada kayaknya guys ya Tidak ada Sama sekali Tapi disini gua mendapatkan Sebuah peti cuy Nah gua ambil dulu Kalian kalau misalnya Tidak dapat di satu map ini Kalian pindah eh cuy Makanya tadi tuh guys ya Gua sarankan Kalian pakai skill Atau pakai buat Roll-rollment Yang memiliki Sebuah kekuatan terbang Jadinya kalian tuh Lebih enak Lebih easy Dan lebih nyokin Nah ini Sebagai contoh guys ya Kita bakalan pergi Ke bagian depan sana cuy Menggunakan sebuah Skill terbang Let's go Kita terbang Taranya gua sih Pakai skill-skill yang terbang Guys ya Nah Kalian lihat di bawah Ada sesuatu Tara Ini dia yang gua masuk ya guys ya Pokoknya Sebisa mungkin Kalian pakai Yang bisa terbang-terbang Soalnya teman-teman itu Enak banget ya guys ya Wah ini temannya siapa ini cuy Bukan temannya gua Oh bukan Eh gak tau dah Bentar guys ya Coba Bang Bentar ya Kita lanjut lagi Sorry teman-teman Ini Gua bakal fokus dulu Ke kontennya gua ya guys ya Soalnya mungkin aja Pewarnya gua Gua kira itu Live mungkin ya guys ya Soalnya teman-teman Ini lagi down Dan mau gak mau Ya itu cuy Jadinya gua bikinin konten Oke teman-teman Kita lanjut lagi Pembahasanya kita Nih Kayak gini nih Yang gua masuk ya guys ya Kalian bisa teman-teman Pakai cara yang ke satu Ini teman-teman Yaitu menggunakan Sebuah apapun Tupo yang terbang-terbang Kalian pakai cuy Dan kalian bisa Teman-teman Hasilnya enak banget ya guys ya Kita dapatkan Tara Wee Abis itu dia bakalan Muncul troll-rollmen Kayak begini-begini ya guys ya Tinggal kalian serang saja Tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata Wee Kenapa itu? Yah Kenapa itu? Kenapa itu? Kenapa itu? Kenapa itu? Kenapa? Kenapa tidak ada animasi-animasinya Koca? Parah banget ya guys ya Oke ada-ada-ada Sa Kayaknya memang ini sih Troll-rollmen itu Wah memang lagi down Innet-nya gua cuy Udah rada lain ya guys ya Nah pokoknya kita mendapatkan Yaitu sebuah peti-peti Nah itu adalah cara ke satu Ya dimana guys ya Kalian bisa Troll-rollmen Menggunakan sebuah kekuatan kalian Yang terbang Satu Kalian terbang-terbang aja ya guys ya Kalian tinggal lihat-lihat Troll-rollmen Di bagian bawah Sama dash-dash-dashnya cuy Tapi yang lebih enak lagi guys ya Kalian kalau bisa sudah awakening cuy Awakening dari lag ya guys Itu enak banget cuy Soalnya bisa dibelok-belokin Troll-rollmen Karena disini gua belum awakening Jadinya ya manual ya Troll-rollmen tuh Kalau bisa tidak ada Kalian bisa pindah guys Pindah ke pulau selanjutnya Kalian jangan pernah Menetap ke satu pulau Untuk mencari sebuah peti-petian ya Cya oke Kita bakal lanjut lagi Troll-rollmen Bentar 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 Coba guys Kita cek dulu apakah mungkin Kita dapat lagi disini Peti-petinya guys Kayaknya tidak ada ya guys ya Tidak ada Nah pokoknya kalian bisa guys ya Untuk mencari-mencari aja Troll-rollmen Sebuah peti-peti yang berwarna hitam Menggunakan sebuah kekuatan kalian Cya nah Biasanya sih juga ada sih Tapi ini lagi tidak beruntung Jadi kita dapat yang biasa aja ya Cya Oke Kita bakal lanjut Troll-rollmen Untuk yang kedua ya guys ya Atau cara yang kedua Nah Untuk cara yang kedua ini Kalian bisa Troll-rollmen Mengajak temen-temennya kalian Untuk bermain sama Ditambah lagi harus di satu grup Kenapa begitu bang? Soalnya guys ya Cara kedua ini Ini tuh kita bakal Bekerja sama kayak kerja kelompok Jadinya ya guys ya Seluruh dari tim Itu tuh bakal bersatu menjadi satu Untuk mencari sebuah Peti-peti yang berwarna hitam Contohnya kayak gimana tuh bang? Nih Kita kasih contoh buat kalian ya guys ya Soalnya tadi malam itu Gua sama pipernya gua Mencari sebuah peti-peti Yang berwarna hitam Temen-temen Dan itu pun bener-bener Lumayan asik Ditambah lagi Lumayan rada rusuk ya guys ya Soalnya Kita semua itu Mengeluarkan skill-skillnya Kita terbang Untuk mencari sebuah Peti-peti kematian Atau peti yang berwarna hitam Nah ini Sebagai contoh ya guys ya Di bagian sebelah sini Kita sama-sama ya guys Ini ada berapa orang Kalau gak salah ada 12 orang Pas gua lagi live streaming Dan disini pun kita cari Sama-sama yaitu sebuah peti Dan ini Caranya guys Kalian bisa lihat sih Kita sama-sama Mencari ya guys Lihat ini Kalau cari-cari ya guys ya Semuanya ini bakal menyebar ya guys ya Menyebar untuk mencari Sebuah ini Kayak gini Contohnya ya guys ya Kayak begitu Kita bakal menyebar Dan kalau misalnya ada Salah satu yang dapat info Langsung dikabarin Lewat chat Begitu cuy Nah ini Mereka semua pada dapet Tapi ingat ya guys ya Setiap layar itu Berbeda lokasinya Jadi ya kalian Kalau bisa dapet Lokasi peti Kalian kasih tau aja Temennya kalian Sapa tau Di tempatnya kalian Peti biasa Tapi di tempatnya Temennya kalian Itu adalah peti Slethon Nah tuh ya guys ya Itu kita bener-bener Menyebar cuy Menyebar kemanapun itu Berada Kalau gak salah Di bagian hutan Yang rusuh deh Tapi gue suka cuy Soalnya Bagus banget Kayak seru gitu rasanya Bentar 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 Di bagian mana tuh guys ya Oh ini Kalau gak salah disini guys tuh Disini kita pokoknya Menyebar ya guys ya Di bagian manapun Dari pojok-pojok Kita cek semuanya guys Kita cek semuanya Kalau misalnya Di satu peta itu Tidak ada Kita pindah ke peta lainnya Sebagai contoh Seperti ini ya guys Kalian bisa Tengok-tengok-tengok-tengok Disini ada 12 orang Sama gue Kayak itu sama gue Disini pun sama-sama Lagi nyariin Sebuah peti Kita sama-sama Cari peti Pokoknya Pokoknya sampai Dapat Pokoknya sampai Dapat Kalau misalnya Gak dapat Kita pindah Map lagi Contohnya Kita cari peti Hitam Abis itu kita pindah Lagi nih Pokoknya itu seru beti Kalian wajib Ajak temannya kalian Untuk mencari Sebuah peti-peti Hitam Ini soalnya lumayan loh guys Kalian bisa Ngegaca-nggegaca Gitu loh 50 Kalau gak salah 50 dari Skeleton-Skeletonan Disini pun Kita berpencar Untuk mencari Sebuah peti-peti Gila Rame banget Rame banget Pokoknya Tidak ada yang Kelewatan Sama sekali Pokoknya Bener-bener Kita bakal cari Sebuah peti Kalau bisa tidak dapat Kita pindah Map lagi Ini sebagai contohnya guys Kita pindah Map lagi Nah ini Pokoknya kita bakal Terbang kemanapun Berada ya guys ya Untuk mencari Sebuah peti-peti Dan contohnya disini Contohnya kalau misalnya Gue udah dapat ya guys ya Contohnya kalau misalnya Gue udah dapat Disini gue dapat Satu peti Walaupun ada beberapa Orang yang bilang ya guys ya Bang ada di atas Bang Nah yang di bagian atas Sudah pernah gue ambil Dan jadinya tidak muncul Tapi disini gue Muncul lagi Sebuah peti hitam Dan kalau misalnya Muncul lagi Kita langsung memberikan Sebuah informasi ya Nanti bakal Tak kasih tau kepada Viewernya gue Disini disini Aku dapat peti hitam Nah kurang lebih Seperti itu Ketika kita lagi Mencari sebuah peti hitam Bersama 12 Kalian bisa cek Live streamnya gue Tadi malam Disitu tuh Bener-bener guys Bener-bener Kita cari Betul ya Sebuah peti-peti Nah ini Cari lagi nih guys Pokoknya cari peti Sampai mampus Pokoknya guys Lihat nih Cari peti Pokoknya itu Pokoknya itu Kita bener-bener Keliling-keliling Menggunakan sebuah Kekuatan-kekuatan Yang kita miliki Nanti kalau bisa dapat Kita langsung Kasih koordinasi Kepada satu tim Ada yang menggunakan Sebuah smoke-smoke Atau lebih tepatnya Adalah sebuah Buah asap Bentar-bentar Nggak kelihatan Mana Oh nggak dapat Momentnya guys Dan disini pun Ada yang bilang Bang disini bang Ada sebuah peti-peti Gue kira ya guys Tadi itu yang gue bilang Yang dimana Setiap layar itu Bakal berbeda Jadinya kalian Kalau bisa dapat peti Kalian kabarkan aja Kepada temannya kalian Siapa tau Di tempatnya kalian itu Peti biasa Tapi temannya kalian itu Dia peti yang warna hitam Sayang ya guys Dia dapat peti hitam Dapat skeleton Di tempatnya gue Dapatnya peti biasa Nah pokoknya disini pun Kita tetap cari lagi Cari sampai Dapat Dan untung aja Disini gue dapat Dan aku pun Kasih informasi Kepada temen-temennya gue Nih Aku dapat nih Di bagian sini Di bagian sini Di bagian sini Nah terus mereka Bakal ngecek Apakah mungkin Di tempatnya Mereka warna hitam Atau peti biasa Nah itu dia guys ya Untuk cara kedua Yang bisa kalian pakai Cara kesatu Kalian bisa sendirian Tolong lomong Ya dimana Menggunakan sebuah Kekuatan asap ya guys ya Terserah Menggunakan leg Asap Dragon Venom Apapun itu yang bisa Terbang-terbang dari atas cuy Itu bisa kalian pakai Tolong lomong Tapi kalian kalau misalnya Punya buah yang seadanya Ditambah lagi Yang tidak bisa terbang Kalian bisa ajak Temen-temennya kalian Ya guys ya Rame-ramean Pergi di satu map Habis itu cari sama-sama Kalau misalnya dapat Peti Nah kalian langsung Kasih tau kepada temen-temennya kalian Sapa tau di temen-temennya kalian Itu warnanya hitam Atau mungkin temen-temennya kalian juga Warnanya hitam ya guys ya Atau sebuah skleton Kurang lebih biasa Seperti itu guys ya Untuk cara gambar Mendapatkan peti Ada dua cara Yang gue rekomendasikan Buat kalian Kalian kalau misalnya dapat Rekomendasikan lagi Atau mungkin ada cara yang berbeda Kalian boleh guys ya Untuk komentar di bawah Untuk mendapatkan Sebuah peti Warna hitam Untuk mendapatkan Sebuah seperti ini dia Yaitu Material bone Lumayan ya guys ya Bisa kita pakai Buat nge-gacha Temen-temen Oke Sampai disini Jangan lupa kali ya Lenggap saya Kalian subscribe Semua gajah Kalian calon ini adalah Bahagia saya Dan pastikan Makasih bersemua Yang sudah menonton Dari awal hingga akhir Apalagi kalian menonton Ikhlam support Dari kalian ke gue Terima kasih Pada kalian semua Teman-teman Ntar gue Semoga nge-sepasukan Yang penting Sobat-sepasinya Bye Dadah